Intro Beli opak di Jawa Tengah selamat ulang tahun, Bapak usia ke-56 tahun merupakan berkah Semua diberikan kesehatan dan kesejahteraan yang berlimpah ruah Yanivism tepat hari ini 26 November 2021, 56 tahun yang lalu merupakan hari lahir dari Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono Dan pada hari ini juga tepat di belakang saya merupakan kediaman dari Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono Yang nantinya rencananya pejabat-pejabat utama Mabesal dan juga Pangkotama TNI Angkatan Laut wilayah Jakarta Akan memberikan surprise untuk Bapak Kepala Staff Angkatan Laut Berikut liputan selengkapnya Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono mendapat kejutan di hari spesial oleh para pejabat utama Mabesal Para Pangkotama wilayah Jakarta dan para pejabat struktural di lingkungan Mabesal Pada momen spesial ini, turut dimeriahkan oleh Ketua Umum Jelas Nastri Nyonya Fero Yudomargono Beserta para pengurus pusat Jelas Nastri yang ikut langsung mendatangi kediaman Bapak Kasal Bertepat di hari ulang tahun yang ke-56 kali ini Kasal menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh seluruh prajuri TNI Angkatan Laut yang sudah diberikan kepadanya Dan berharap dengan bertambahnya usia ini, kita selalu diberikan kesehatan untuk tetap bisa mengabdi dan memberikan yang terbaik kepada negara dan bangsa Yane Fidzon, saat ini saya sedang berada di lapangan tenis Kridal Sagara Mabes Angkatan Laut Cilangkap Jakarta Timur Di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono menutup pertandingan tenis lapangan Piala Kasalkap 2021 Di lapangan tenis Kridal Sagara Mabes Angkatan Laut Cilangkap Jakarta Timur Berikut liputan selengkapnya Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono menutup kejuaraan tenis lapangan Kasalkap tahun 2021 Di lapangan Kridal Sagara Mabes Angkatan Laut Cilangkap Jakarta Timur Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan bahwa kita semua patut bersyukur dan berbangga hati Karena kejuaraan tenis lapangan Kasalkap tahun 2021 dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar Serta dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu yang direncanakan Dan seluruh peserta, baik atlet, ofisial maupun panitia telah berkarya dan berjuang Dengan segenap kemampuan yang ada Dengan penuh disiplin dan kesungguhan yang tinggi Termasuk di dalam penerapan protokol kesehatan Sehingga dapat menyukseskan seluruh rangkaian lomba Kasalkap tenis lapangan yang diikuti oleh para peserta dari Kutama-Kutama TNI Angkatan Laut Di seluruh Indonesia ini, dimulai sejak tanggal 23 sampai dengan 26 November 2021 Saya sangat entusias untuk meningkatkan sarana-sarana pelaraga di seluruh wilayah Saya bangun terus dari tahun 2022 ini Jadi yang belum punya lapangan dan punya lahan adukan Nanti akan kita bangun, biar semuanya latas, semuanya berdaya keberraga Semuanya bisa mengurangkakan diri Kalian yang mudah-mudahan, para parti masih mampu, masih bisa, masih bersaing Untuk berharga tanis lapangan ini Harapkan sangat mudah, harus mempunyai kemampuan yang tinggi Dan untuk meningkatkan prestasi di semua bidang Dari kategori 8 jenis pertandingan yang dilombakan ini Untuk kategori ganda eksekutif dimenangkan oleh Laksamana TNI Yudomargono Yang berpasangan dengan Brigjen TNI Marinir Ipung Purwadi Turut hadir para pejabat utama Mabesal Serta para pimpinan Kutama TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta Yenevizen dari lapangan TNI Skrida Sagara Kita beralih ke Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut Dimana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono Membuka Cafe JM Kopi Sadara di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur Berikut liputan selengkapnya Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono Membuka Cafe JM Kopi Sadara di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur Opening Cafe JM Kopi Sadara yang bertepatan dengan ulang tahun kasal ini Diselenggarakan oleh Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut Ada pun makna dari nama JM atau Jaya Mahe Dan Sadara dikutip dari Semboyan Disbintalap Bata Jaladi Sadara yang berarti Prajurit Laut Bermartabat Cafe yang diolah oleh seluruh personel disbintalal ini Berasal dari kontainer yang telah lama ada Kemudian dialih fungsikan menjadi tempat yang layak dan nyaman Menjadi sebuah cafe dengan menggandeng dokter kopi Dalam acara tersebut, kasal berkesempatan menuangkan kalimat motivasi Yang ditunjukkan kepada personel maupun tamu yang berkunjung ke cafe JM Kopi Sadara Serta menikmati sajian perdana ngopi bareng Turut hadir para pejabat utama Mabesal Serta para pimpinan Kota Mateni Angkatan Laut Wilayah Jakarta